Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Oke Gue mau ngucapin selamat datang di Universitas Yarsi Terutama di Fakultas Teknologi Informasi Oke sebelum itu gue boleh mulai perkenalan gak sih? Boleh Boleh Oke dimulai dari co-hostnya dulu nih Oke kenalin untuk para nasrumber Nama gue Ripan, gue dari SMK47 Kebetulan jurusan gue di SMK itu adalah akutansi Oke kenalin gue juga menama gue Gue Muhammad Saputra dari SMK47 Jurusan gue akutansi Nama gue juga Lutvan Azim Dari SMK47 juga Jakarta juga Dan jurusan gue di SMK tersebut ada akutansi juga Oke kayaknya udah gak sabar mau masuk kampus nih Udah ada kepikiran mau masuk mana? Pikiran sih Apa? Untuk PTN sendiri sih pengen masuk ke UNJ Oke UNJ Tapi jurusannya Dari sekian banyak jurusan Kalian udah kepikiran Pengen kemana nih nanti guanya nih? Kalau untuk tujuan sih udah ada Cuman untuk planningnya tersendiri Kayak untuk rencana B selanjutnya tuh masih belum kepikiran Oke gitu Kalau lo gimana nih? Untuk gue sendiri gue Masih PD dengan pilihan gue Gue pengen masuk administrasi fiskal Yang ada di UI atau Berawijaya Tapi dengan seringnya waktu Jika memang ada kendala Plan kedua gue Gue pengen masuk psikologi aja Oke sih Kalau lo gimana? Kalau gue mau masuk ke UNJ juga sih Oh banyak banget ya mau masuk ke UNJ Iya Oke Anak SMK Yang gue tau Biasanya itu gak ada yang namanya SNMPTN Bener gak sih? Iya bener Oke jadi tuh kalian bakalan Ujian ya? UTBK UTBK sebutannya Buat masuk ke kampus Kampus Oke Sepanjang yang gue tau Dari tahun-tahun yang lalu UTBK itu Bisa berapa kali percobaan sih? Dua kan? Dua kali percobaan Dua kali percobaan Kayak misalkan Tahun ini Lo gak lulus Seumpama Bisa nyoba lagi di tahun depan gitu ya Bisa gitu Oke itu kan yang Negrinya Nah kalau untuk yang di Universitas Yarsi Dari sekian banyak Presentasi yang udah disajikan tadi Di lantai 12 Kalian ada gak sih kepikiran Tertarik mau masuk Fakultas atau pro dimana Di Universitas Yarsi Kalau bagi gue sendiri ya Kalau dari tadi yang dipresentasikan Mungkin gue tertarik Amat ilmu perpustakaan Amat sains informasinya Karena bagi gue Itu penting nanti Di masa depan Bukan berarti Fakultas yang lain itu gak penting Atau pro di lain itu gak penting Tapi emang bagi gue sendiri Fashion gue ada disitu Oke Oke teman-teman Buat yang nonton nih Mungkin penasaran Apa sih perpustakaan sains informasi Nah disini tuh Khususnya gue bakal menjelasin Perpustakaan sains informasi terlebih dahulu Disini kita tuh gak belajar Mengenai tentang Apa itu buku-buku doang Jadi disini kita dinaungin Di bawah FTI Kita juga belajar yang namanya teknologi Jadi Secara garis besar Kita juga mampu bisa mengenali teknologi Tadi kan udah disajin juga Kalau misalkan jurusan dari PDSI Bisa kelak jadi data scientist Kayak gitu Oke Kalau lo gimana nih? Kalau gue lebih ke Yang disampaikan ke terakhir Hukum? Hukum Oh hukum ya Mau jadi apa Lawyer? Bisa dibilang sih gitu Oke Kalau gue sendiri sih Pengennya sih tertarik sama psikologi sih Psikologi? Psikologi Oke Oke Kalian kan udah banyak ngeliat Yang namanya psikologi Perpustakaan Hukum Kedokteran Kayak gitu Ada gak sih Tujuan cita-cita kalian Selama lima tahun ke depannya lagi Setelah kalian tuh udah nentuin Atau memutuskan Untuk masuk ke jurusan yang kalian pengen Lo dulu coba Gimana? Mana aja nih Psikologi kan Rangkupnya luas Semua jurusan Rangkupnya luas sih sebenernya bro Ya gue Kalau dari Apa yang tadi Ini Gue ngambil dari Rodi yang pengen gue ngambil disini Atau Disini Bebas sih Tapi Disini dulu aja mungkin Kalau emang disini Paling nanti gue Kalau sesuai Yang tadi gue bilang itu Gue emang pengen Sebenernya ada Pikiran untuk jadi data analisi nanti Untuk kerjanya Makanya gue ngambil itu Itu masih nyambung juga gak sih Sama kayak Tadi jurusan lo apa? Akutansi Akutansi iya Hampir mirip-mirip juga sih Akutansi juga Ada kaitannya sama data-data juga kan sih Iya kan? Iya benar Iya Oke Tapi kalau data scientist ini lebih ke Kalian ini Ngeliat atau Memetakan sebuah data Berdasarkan teknologi Ataupun Secara Apa istilah gampangnya itu Secara berdasarkan Aungan teknologi gitu Kalau lo gimana nih? Gue belum ada planning nanti kayak gitu Belum ada Berarti planningnya baru cuma Gue masih masuk ke kampus mana dulu nih ya? Iya Gue masih gitu Oke Kalau lo gimana? Nah kalau gue Kan pengen masuk UNJ nih Gue membicar soal UNJ dah Soalnya karena Gue pengen banget masuk ke olahraga Fakultas olahraga tersebut Jadi gue udah planning dari sebelum masuk Mungkin dari sekarang Dari sebelum semuanya udah planning gue sih Kayak Gue nanti bakal masuk ke UNJ Nanti gue bakal pro di KKO Kayak ke pelatihan Dan Gue juga nanya-nanya Kan Gue pengen UNJ Karena lingkungan gue tuh Rata-rata UNJ juga Jadi gue ada referensi dari Dari dia pada Buat kayak Nanti lo Nggak jangan bingung Nanti dari sini kok Nanti bisa begini kok Nanti gitu Jadi kayak gue udah digambarin dulu Dari teman-teman lingkungan gue Kalau misalnya lo masuk UNJ Terus masuk fakultas KKO Oke teman-teman Oke Makasih banget nih kalian udah sharing-sharing Banyak banget ke gue Terus sama kalian Tujuan kalian buat masuk ke kampusnya Itu menarik-menarik semua Oke Jadi Untuk podcast kali ini Sampai disini aja ya teman-teman ya Oke Terima kasih banget Ini udah datang Udah nyempatin hadir Dan terima kasih juga Atas kesempatan kalian Untuk bisa sharing-sharing Bareng gue Dan Bareng penonton juga Di rumah Oke Sekian Podcast kami Bobilai Taufik Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke Halo assalamualaikum semuanya Waalaikumsalam Oke hari ini gue kedatangan tamu banget Dari SMK 47 Jakarta Bener? Bener Oke Sebelum itu kenalin nama gue Zidan Disini gue sebagai host yang akan Ngajak kalian bincang-bincang Oke disini gue teman-teman sama co-host Syah Dania Oke Syah Dania sebagai co-host dan Gue boleh tau gak sih nama kalian Tiga orang narasumber cantik-cantik ini siapa? Oke dimulai dari yang sebelah Sini Nama aku Gina Oke Gina Salam kenal ya Eh salam kenal juga Jurusannya dari mana nih? Akuntansi Akuntansi Oke Kalau kamu? Nama aku Bunga Dari akuntansi juga Oke akuntansi juga Kamu? Nama aku Risma Aku juga dari akuntansi Oh anak akuntansi banget ya Iya Ketanting banget nih Pecinta matematika gak sih? Suka dulu Suka banget ya Bukan Beda-beda Terpaksa suka ya Oh terpaksa suka Oke berarti Disini kalian banget Bisa kabur dari Keterpaksaan kalian Dalam menentukan tujuan kuliah nih Oke Kalian disini Setelah Tadi yang udah disajiin Di lantai 12 Udah ada kepikiran gak sih Mau masuk di jurusan atau fakultas mana Di Universitas Yarsi? Kalau aku mungkin Fakultas manajemen kali ya Buat menerusin jurusan Dari akuntansi Fakultas manajemen Ekonomi bisnis ya? Iya Itu kan ada dua prodi juga ya? Iya Karena Cinta banget kali ya Menghitung-hitung kayaknya Biar ngelanjutin aja Sayangnya gue kalau gak dilanjutin ya Oke emang SMK itu berapa tahun sih? Tiga tahun Tiga tahun ya? Lebih banyak prakteknya berarti ya? Iya Banyak banget Kayak itu kalau kesayang Bagus untuk disampaikan ya Oke kalau kamu gimana nih? Yang di tengah-tengah Jangan juga manajemen sih Kamu juga mau masuk manajemen? Oh Untuk ngelanjutin juga? Iya ngelanjutin juga Oke Kalau kamu Bunga? Eh sorry Salah ya? Kalau kamu Risma? Actually kayak Kalau Actually Jaksal 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 Dari Jaksal banget Dari Jaksal jajangan nih? Iya emang Jaksal Oh Jaksal Kayak apa ya Kalau Iya sih akutansi aja ya Buat Melanjutin kayak Sang sayang sama juga Kayak yang lain ya Oh jadi akutansi SMKnya Jurisan kuliahnya Juga mau masuk akutansi juga Walaupun kayak Ya Semoga bisa Semoga kuat ya Semoga kuat ya Tapi Tapi seru gak sih Akutansi? Seru banget sih Kalau bisa tuh seru Kalau bisa pusing Oke Oke kalau Kalau kohosnya nih gimana nih Ayo Kohos Aku juga mau Nganjutin akutansi Tapi di manajemen juga Jadi biar gak Ke akutansi banget Karena jujur Pusing banget sih Akutansi itu Iya sih emang Gue benci banget Emang matematika sih Gak apa Gitu-gitu man Apa dulu Lanjut Dari SMA Dari SMA Jurusannya IPA Terus sekarang Sekarang di FTI Jurusan Perpustakaan Sains Informasi Ya masih-masih nyambung Dikit lah Dikit Iya dikit ya Oke Dari kohosnya Gue mau nanya kohosnya nih Ke kohos Kalau misalkan Selain Yang kira-kira Diluar dari Akutansi atau manajemen Lo bakal masuk kemana sih? Ke Sastra Indo Sastra Indo ya? Iya Oke Selain manajemen akutansi Di Universitas CRC Kalian ada Mau ketertarikan Dimana gak sih? Coba ke Bunga dulu Apa? Jurusan Aku sih psikologi Kamu mau masuk psikologi? Iya Psikologi Apa sih yang buat kamu Interest ke psikologi? Buat mental sih Perbaikan mental Orang-orang Oh perbaikan mental ya Kalau yang di ujung tuh Gimana? Kalau aku Tertarik PGUD Or PGSD Itu apa tuh? Perguruan Perguruan Pak Ut Oh Cinta anak-anak banget ya Tapi kayak suka aja gitu Bicu-bicu Oh ngajar-ngajar anak-anak Bukannya bikin stres ya? Kan beda-beda kalau Oh beda-beda Bener-bener Oke Kalau kamu? Kalau aku ke teknik Teknik? Iya Teknik apa nih? Teknik kenapa banyak? Teknik industri Teknik industri Iya Oke Gak tertarik buat masuk teknik informatika? Enggak Kenapa tuh? Karena ya Gak punya basicnya juga sama gak tertarik Oh gak tertarik Sakit banget ya Kayak Iwaret mau nembak orang tapi kayak Gak tertarik maaf ya Iya Oke Dari sekian banyak jurusan yang keren-keren kece-kece banget Kalian setelah lulus Seumpama kita ngomongin kalian udah masuk nih ke jurusan yang kalian pengen Setelah lulus kalian pengen jadi apa sih? Dari mulai Kamu dulu Risma Of course Aku pengen jadi guru Karena emang suka banget gitu loh Ngajar Oh cinta banget sama ngajar ya Cinta banget Bukan cinta banget Tapi kayak sufkah aja Passionnya disitu ya berarti ya Oke Kalau kamu gimana nih? Kalau Risma Planning kalian Oh sorry Oh sorry Lu lupa banget ya It's okay Iya insya Masya Allah Oke kalau dari kamu gimana ya Skawhas? Belum kepikiran sih Belum kepikiran Jadi planningnya masuk dulu aja nih ya Ke jurusan yang Nanti lihat dulu ke depannya Oke Oke Kalau kamu Ini bunga kan? Iya Oke Aku sih pengen baca di akun Tan ya Akun Tan Akun Tan Oh jadi Selain jurusannya sama Jurusan kuliahnya juga sama Kerjanya juga pasti pengen yang sama gitu Kalau Prospek akun Tan itu selain Yang mepet-mepet ke akun Tan Kalian tau gak sih apa? Soalnya gue bukan akun Tan Jadi kayak Kepo juga sih sama akun Tan Itu sih Management Management? Iya Oke kalau lo gimana? Mau jadi supervisor Supervisor Itu ada kaitannya sama Akun Tan? Sama Teknik Industri sih Oh teknik industri Iya Memanage Oke Oke temen-temen Kayaknya udah cukup banget nih Kita sharing-sharing Yang keren-keren banget Terus juga gue berterima kasih banget Kalian udah nyempatin waktu Buat dateng ke kampus gue Di sini Oke Oke sekian dulu podcast hari ini Terima kasih banget Atas kesempatan kalian mau dateng Dan hadirnya si acara ini Oke Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih temen-temen Masukkan Masukkan Terima kasih